Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kapten Arun. Jadi kali ini cuacanya hujan, sehingga saya tidak nerbangin drone. Jadi saya hanya... Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya, Grace. Sub, Grace. Apa namanya, review saja. Tadi review singkat ya. Jadi teman-teman bisa melihat di video ini. Jadi, apa namanya, perkembangan terbaru di hari ini tanggal 7 Maret 2020. So, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Agar Anda dapat, apa namanya, mengetahui update seputar Malang Raya di channel Kapten Arun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi, yang sedang Anda lihat ini adalah update pekerjaan di sekitar Exitol Malang. Tepatnya itu di Pertigan Madiopuro. Jadi, di situ ada Madiopuro, Pertigan Madiopuro. Terus kita akan lurus ya, karena kita ke arah Exitol Malang. Anda bisa melihat itu, ini adalah perkembangan terbarunya. Di tanggal 7 Maret 2020. Memang terlihat ada jalan kembarnya ini ya. Kemudian jalan kembar ini nanti kita agak nyerong ke kanan sedikit. Masuk ke jalan kembar yang lama. Jadi, Anda bisa melihat ini adalah Exitol Malang. Keluar masuknya, pintu keluar masuknya adalah di sini ya. Teman-teman bisa melihat. Terlihat itu memang ada yang lagi ngecat ya. Ada yang lagi ngecat di sekitar keluar masuknya Tol Malang, Seksi 5. Dan saya akan lanjut terus ke arah selatan ya. Anda bisa melihat ini adalah update progres terbarunya. Dan nanti saya juga akan coba ambil view dari sisi selatan menuju ke utara. Oke, jadi stay terus di channel Kapten Harun ya. Jadi, ini adalah perkembangan terbaru di hari ini. Oke, teman-teman. Jadi, sekarang saya akan take video dari sisi selatan menuju ke utara. Yang sedang Anda lihat ini adalah update progres di sekitar Exitol Malang ya. Di luar Exitol Malang. Yang menuju ke Exitol Malang. Kurang lebih sekitar 200 meter ya. Sebelum kita masuk ke Exitol Malang. Nanti saya juga bakalan akan menunjukkan kepada Anda semuanya overview pada saat masuk ke Exitol Malang ya. Jadi, ini memang kondisinya juga memang sudah mau hujan. Jadi, nanti mungkin saya tidak akan menerbangin drone. Jadi, saya cuma hanya take video seperti ini menggunakan, apa namanya, kamera GoPro Aero 7 Black. Jadi, dan terlihat juga di situ sudah ada traffic light-nya. Ya, sudah ada traffic light sebelum masuk ke dalam, masuk ke Exitol Malang ya. Jadi, teman-teman bisa melihat semuanya. Dan ini adalah perempatan di sekitar, kalau yang kita masuk ke kiri itu berarti ke arah velodrome. Ya, ini sekarang saya akan bakalan bela ke kanan. Masuk ke Exitol Malang. Jadi, Anda bisa melihat, dan itu terlihat ya, yang di depan itu sudah di-chat ya. Tadi waktu saya, waktu dari sisi utara itu memang masih di-chat setengah. Sekarang sudah di-chat semuanya. Dan sekarang ini kita sudah masuk ke Exitol Malang-nya. Jadi, luar biasa ya. Jadi, sudah ada video tron ya, mini video tron-nya itu sudah ada. Kemudian, rambu-rambu jalannya juga sudah sangat bagus. Chat-nya juga sudah ditebelin. Jadi, memang ya kita tinggal menunggu informasi dari, informasi resmi dari jasa marga ya. Untuk dibukanya, Seksi 5 ya. Jadi, nanti kalau memang sudah dibuka, insya Allah nanti saya akan, apa namanya, akan coba untuk update lagi perkembangan di sekitar Seksi 5 Exitol Malang ya. Dan ini adalah perkembangan terbaru di tanggal 7 Maret 2020. Terima kasih. 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 Terima kasih.